Ya, kembali lagi bersama IDStack dan di seri tutorial kali ini kita akan coba belajar bareng mengenai bahasa pemograman GoLang dan seri tutorial ini mungkin cocok juga untuk teman-teman yang baru belajar pemograman karena kita akan bahas mulai dari basic, mulai dari proses instalasi software apa saja yang dibutuhkan, kemudian kita juga akan mengenali bagaimana bahasa pemograman Go ini bekerja dan juga kita akan coba mempelajari hal-hal basic seperti bagaimana mendapatkan variable fungsi, kemudian kita compile, kemudian kita akan mengenal banyak hal tentang bahasa pemograman Go ini. Dan kenapa dengan bahasa pemograman Go yang dipilih? Ya bisa dibilang Go ini memiliki performance yang sangat cepat karena apa yang teman-teman tulis ini bakal di compile menjadi binary atau bisa dibilang langsung ke bahasa mesin, jadi proses eksekusi dari program tersebut lebih cepat daripada bahasa pemograman yang menggunakan interpreter bukan compiler. Jadi teman-teman bisa search ya apa itu bedanya interpreter dan compiler, mungkin sedikit informasinya bahwa kalau misalkan compiler ini bahasa pemograman yang sebelum dijalankan oleh mesin, kita perlu ubah terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin dan nantinya akan dieksekusi lebih cepat daripada kita menggunakan interpreter yang berjalan di atas software terlebih dahulu dan software ini baru menerjemahkan antara bahasa pemograman tersebut untuk bisa dijalankan di dalam suatu mesin. Jadi bedanya ada di situ juga. Dan selain itu juga kenapa Go ini dipilih? Bisa dibilang ya permintaannya cukup banyak, permintaan pasar cukup banyak dan memungkinkan akan banyak sekali ya perusahaan yang migrasi dari bahasa pemograman sebelumnya ke bahasa pemograman Go ini. Jadi ya kesempatan buat teman-teman jadi developer di bahasa pemograman Go ini masih cukup besar dan cukup panjang juga jalan waktunya. Teman-teman bisa akses di situsnya di go.dev di mana sebelumnya si maskotnya ini ya dan sekarang mungkin logonya udah berubah jadi huruf Go aja kayak gini dan kita perlu download si binary atau software-nya itu sendiri termasuk compiler-nya juga. Teman-teman bisa klik aja di bagian download dan kalau misalkan udah nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman download sesuai sistem operasi yang teman-teman gunakan. Jadi pastikan teman-teman sudah bisa ya bagaimana cara install program sendiri. Pilih aja masing-masing bahasa sistem operasinya. Windows, Apple, Linux atau di compile sendiri kalau bisa. Tapi karena saya menggunakan Windows jadi saya akan coba download yang versi Windows-nya. Dan text editornya kita akan menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa akses di code.visualstudio.com tinggal download aja dan proses instalasinya bisa mengikuti ya masing-masing dari sistem operasi yang teman-teman gunakan. Harusnya teman-teman udah ahli lah di bagian ini minimalnya. Yap, karena saya sudah mendownload semuanya. Jadi mungkin kita akan coba langsung proses instalasi Go-nya terlebih dahulu. Nanti dilanjut dengan text editornya. Dan selain keduanya siap, kita juga perlu melakukan setup dari text editornya agar bisa mengenal bahasa Go ini. Dan ya agar lebih terintegrasi lebih mudah lagi untuk membuat suatu program dengan bahasa pemrograman Go tersebut. Bisa seperti otomatis melanjutkan perintahnya. Kemudian kalau misalkan ada error atau ada typo itu bakal muncul notifikasinya. Nah itu perlu kita setup. Oke kita install aja dulu di bagian Go-nya. Untuk instalasinya mudah sekali ya. Teman-teman tinggal double klik aja kayak gini. Tunggu button next-nya kita bisa klik. Oke kita langsung next lagi aja. Langsung next lagi dan langsung install. Biasanya ada pop-up run as administrator. Teman-teman pilih oke aja atau yes atau agree. Ya pilihannya yes atau no. Kalau misalkan teman-teman biasanya lihat. Dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Yap proses instalasi dari Go programming language ini udah selesai. Kita klik finish. Selanjutnya kita akan coba install text editornya. Oke kita double klik seperti biasa. Nanti muncul prompt. Oke seperti ini kita pilih accept. Kita pilih next. Kita pilih next lagi. Pastikan semuanya di checklist kayak gini. Untuk mempermudah teman-teman untuk membuka project. Kita klik install. Dan kembali lagi kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke disini untuk proses instalasi Visual Studio Code-nya sudah selesai. Dan karena kita akan coba melakukan setup di text editor ini agar lebih mudah untuk menggunakan programan Go atau Go language. Kita pilih finish aja dengan checklist launch. Karena kita akan sekaligus membuka si text editornya. Jadi kita finish aja disini. Dan teman-teman bisa lihat disini ada tampilan get started-nya untuk Visual Studio Code. Dan sekarang kita perlu menginstall suatu extension dengan nama Go. Dan untuk membuka halaman extensionnya itu teman-teman bisa pilih aja di bagian sini. Atau dengan shortcut ctrl shift x atau command shift x. Atau kalau misalkan teman-teman akses di halaman view. Di menu view ini teman-teman bisa search di bagian sini. Ada extension. Jadi bisa bebas ya teman-teman bisa buka dari sini. Atau dari view. Atau dari shortcut. Dan disini kita coba ketikkan Go dan pas akan teman-teman terhubung ke dalam internet. Karena proses instalasinya juga butuh koneksi internet. Dan disini nih ada nih Go dengan developernya itu ada Go Team at Google. Bukan Go Nightly atau yang lainnya. Jadi ada Go sendiri atau biasanya ada bintang kayak gini. Nah ini langsung kita install aja. Oke kita install dan biasanya nunggu beberapa mungkin ya udah selesai. Tergantung dari koneksi internet teman-teman dan spek kompiternya. Dan kalau misalkan udah di install extensionnya kayak gini. Masih ada hal yang perlu teman-teman lakukan lagi. Yaitu untuk menginstall beberapa dependensi. Dependensi ini kayak software pendukung lagi dari si Go Languagenya. Pada saat kita akan mengcompile atau kita akan menjalankan program atau source code yang sudah kita tulis. Untuk bisa kita tampilkan di dalam komputer. Teman-teman bisa buka di bagian view. Kemudian ada command palette disini atau ctrl shift p. Oke dan disini teman-teman ketikan go install. Nah disini ada nih install update tools. Teman-teman klik aja. Akan muncul seperti ini. Ini gak apa-apa kita close aja terlebih dahulu atau kita checklist aja dulu semua disini. Oke pastikan semuanya ter-checklist. Dan kita pilih oke. Jadi nantinya ini ada output ya. Informasi bahwa kita akan menginstall beberapa modul. Binary modul. Mulai dari Go Package. Kemudian sampai Go PLS kayak gini. Nah tunggu aja sampai selesai. Dan kalau misalkan ada pop up kayak gini. Kita close aja. Nah kita tunggu aja sampai proses installnya selesai. Biasanya ada tulisan sukses install. Dan pastikan teman-teman terhubung dengan internet. Oke kita tunggu proses installasinya. Oke bisa teman-teman lihat disini ada all tools successfully installed. And you're ready to go. Jadi yang berarti semua setup atau library modulnya udah berhasil kita install. Dan ya kita akan coba lanjutkan di video selanjutnya. Untuk bagaimana memulai project Go. Dan akan mengenal beberapa perintah yang dimiliki oleh bahasa pengukurman Go ini.